Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Harutono Arianto Nah saat ini saya berada di kawasan Cimencerang ya Di kawasan Masjid Al-Jabar Nah depan saya ini tampak Masjid Al-Jabar Dan ini adalah jalan raya Cimencerang ya Dan tapah di depan itu adalah perlintasan kereta api Ke kanan itu ke arah si Calengka ya Kalau mungkin itu ke arah kota Bandung Nah ini jalan Cimencerang ini untuk lulus itu ke arah Soekarno Atta ya Nah tampak sana ke arah depan saya ini mengarah ke GBLA Oke hari ini adalah hari Kamis tanggal 29 Desember jam 18.43 Nah di malam hari ini saya akan melihat situasi terkini Masjid Al-Jabar Yang pada besok tanggal 30 Desember 2020-2022 Akan diresmikan oleh Bapak Gubernur Bapak Ridwan Kamil ya Nah tampak seperti ini ya Masih tidak boleh dimasuki atau dikunjungi untuk umum ya Karena belum diresmikan masih dijaga sama para petugas Dan hanya di area sini di depan sana bisa melihat atau Berfoto di kawasan Jid Al-Jabar ini Tampak malam hari sangat indah sekali ya Warna dengan warna-warni si lampunya Nah tampak seperti ini ya Dan terlihat ada empat ya Empat tubuh atau tiang Ataupun menara ya di setiap sudut Masjid Al-Jabar ini Nah ini karena hujan ya Tadi saya sempat merasakan sholat maghrib dulu Di masjid di sekitar kawasan ini Tampak banyak sekali ya pengunjung Tetapi ini karena agak gerimis Jadi orang-orang pada berteduh dulu ya Dan siapun ini Berdiri di kos dekat perlitasan kereta api ya Nah saya dimana-mana akan menginformasikan suasana terkini Menjelang diresmikannya Masjid Al-Jabar Nah tampak seperti ini ya Terlihat dari arah sebelah sini Nah dan nanti Ditonton juga ya video perjalanannya Atau rute perjalanan dari kota Bandung Menuju ke arah sini ya Tadi sekitar jam setengah enam-an ya Pas masih agak siang ya Atau belum gelap seperti ini Nah tampak depan ini Masjid Al-Jabar ya Ini dengan luas berapa ya 29.000 hektare atau berapa ya Ini si kawasan ini Dan ini dibangun Informasinya itu dibangun pada tahun 2017 ya 2017 dan karena Terkendala COVID Jadi cukup lama ya Untuk pembangun kawasan ini Dengan memakan biaya kurang lebih 1 triliun ya Informasinya Nah ini Nah tampak warna Masjidnya ya Berubah-ubah ya Warnanya tadi hijau Sekarang udah ungu Nah di dalam ini juga Nantinya Selain untuk beribadah Bisa dijadikan wisata religi ya Karena di dalamnya ini Nanti akan terdapat Museum Rasulullah Informasinya Dan ini kapasitasnya bisa memuat Kalau full ya Katanya 50.000 jamaah ya Ini keseluruhan Berarti ya Tidak hanya di dalam Berarti di luar pun Hitung ya Kalau di dalamnya 33.000 Atau 22.000 ya Informasinya Nah tampak seperti ini ya Tadi rame ya Sebelum maghrib Rame Tetapi ini setelah Mau menjelang maghrib Tadi Tiba-tiba hujan ya Lumayan deras Dan ini gerimis Tapi besar ya Nah ini tadi Di depan ini Banyak sekali Para warga ya Melihat disini Ada ibu-ibu Kayak payung ya Mempotokan Mesid Aljabar ini Nah imponnya juga Mesid Aljabar ini Terdapat 27 Pintu ya Yang melambangkan 27 Kabupaten yang ada Di Jawa Barat Dan Dengan motif-motif Khas Kabupaten Masing-masing Ya Dengan Ornamen Atau motifnya Khas Kabupaten Masing-masing Infonya begitu ya Mohon dikoreksi ya Kalau Salah Nah Seperti inilah Ini saya Pengennya sih Mendekat ke arah sana ya Karena Untuk ke depan disitu Yang dekat pos itu Bisa ya Sebenarnya Ke sana Ke sana cuman Ya ini hujan Jadi saya Sengaja dari Kejauhan ya Nah Tapak seperti ini Di kawasan Jalan Cimencerang Ya Nah ini adalah Perdetasan Kereta api Dan ke sana itu Ke arah GBLA Karena ini Berdekatan Dengan Kawasan GBLA Serta Kawasan Sumarekon Dan juga Tegal Luar Atau Stasiun Tegal Luar Stasiun Kereta cepat Tegal Luar Nah Seperti inilah ya Suasananya Nah hujannya Ternyata Makin besar Sepertinya Dan oke Mudah-mudahan Nanti Besok sore Ataupun Kalau tidak Saya Sabtu Pagi-pagi Akan Kunjungi Kawasan ini Lagi Untuk Review Seperti apa Dalamnya Dalamnya Karena mungkin Besok sore Atau Siang Atau Setelah Dersingkan Mungkin Bisa Dikunjungi Oleh Farah Warga Atau Masyarakat Umum Nah Tampak Seperti ini Terlihat Dari Kejauhan Saja Ini Bertepatan Dengan Malam Jumat Dan besok Akan Diadakan Sholat Jumat Bersama Bapak Gubernur Di Masjid Al-Jabar Ini Nah Oke Mungkin Itu Saja Karena Hujan Jadi Saya Tidak Bisa Melihat Kelebih Depan Lagi Hujannya Semakin Gede Oke Mungkin Itu Saja Informasi Untuk Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Telah Menonton Video Ini Tidak 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 Tidak